Selamat datang di mata kuliah elektronik, bisnis, strategi, dan manajemen. Mata kuliah ini dirancang khusus bagi Anda untuk nanti kita mempelajari bagaimana cara Anda membangun strategi yang tepat untuk mengembangkan bisnis ataupun mencari solusi bagi perusahaan Anda melalui media pemanfaatan internet. Yang pertama yang perlu kita pertimbangkan adalah mengapa e-bisnis, elektronik bisnis, atau bisnis pemanfaatan internet. Karena saat ini Anda bisa lihat di lingkungan sekitar Anda, bersama teman-teman Anda, berapa banyak yang telah mempunyai pengalaman berbelanja online misalnya. Setidaknya Anda pernah berbelanja tiket airlines, LASIA barangkali, atau banyak juga yang telah bahkan membeli lebih jauh. Anda mungkin pernah dengar seperti misalnya harvest cake, Anda bisa berbelanja kue, coklat, dan sebagainya langsung melalui internet. Demikian juga pemesanan hotel, sudah sangat jamak, sudah sangat biasa sekali untuk orang berbelanja melalui internet. Kemudian juga kita bisa lihat bisnis manapun setidaknya memanfaatkan internet untuk merangkul konsumen mereka, menjaga loyalitas konsumen. Jadi singkatnya adalah, pemanfaat internet atau elektronik media sudah tidak bisa ditindari lagi. Jadi perusahaan bidang manapun akan mampu untuk memanfaatkan internet sebagai benefit mereka. Nah ini yang akan kita pelajari dalam mata kuliah bagi Anda ini. E-bisnis. Anda bisa coba pertimbangkan beberapa istilah. Misalnya ada orang yang menyebut sebagai elektronik bisnis atau e-bisnis, kemudian ada yang menyebut e-commerce, lalu ada yang menyebut mobile commerce. Apakah perbedaan dari semuanya? Secara singkat dapat Anda pertimbangkan bahwa e-bisnis adalah sebuah pemanfaatan elektronik untuk proses bisnis sebuah industri atau perusahaan. Jadi cakupannya lebih besar skupnya, meliputi termasuk e-commerce dan termasuk mobile commerce. E-commerce lebih fokus kepada fungsi penjualan atau transaksinya. Jadi kalau e-bisnis belum tentu ada proses jual-beli, tetapi kalau e-commerce memang fokusnya ada transaksi jual-belinya. Kemudian mobile commerce adalah istilah lain untuk memanfaatkan transaksi e-commerce atau e-bisnis melalui perangkat mobile, misalnya ponsel atau tablet. Anda bisa lihat sekarang betapa banyak orang-orang yang tengkong-tengkong di kafe, mereka sudah menggunakan tablet dan perangkat-perangkat mobile lainnya. Semua ini adalah potensi konsumen, calon pembeli. Dan dengan demikian artinya apa? Bisnis manapun tidak bisa mengabaikan besarnya potensi untuk mendapatkan pendapatan revenue ataupun keuntungan dari e-bisnis. Kemudian bisa kita lihat bahwa, coba Anda pikirkan, layanan e-bisnis apa yang pernah Anda gunakan? Bistus barangkali, di mana Anda bisa mendapatkan promo, kupon gratis atau diskon. Kemudian Anda mungkin barangkali pernah belanja di toko bagus atau di no market. Begitu banyak sekarang, tidak hanya kaskus, tetapi berbagai macam situs-situs yang menjalankan transaksi e-bisnis. Berada di sekitar Anda, sekitar kita. Bagaimana caranya? Bahkan perusahaan-perusahaan yang sudah mempunyai gerai-gerai atau yang biasa disebut brick and mortar, jadi perusahaan konvensional. Misalnya contoh Okshop. Okshop mempunyai banyak sekali gerai-gerai toko-toko di mall. Pun mereka melihat bahwa ada peluang untuk menggait konsumen yang tidak bersedia datang. Tapi melalui media internet. Bahkan Okshop pun terjun, ada mempunyai online shopnya sendiri. Itu hanya sekedar contoh, saya yakin Anda bisa memikirkan banyak contoh lain. Coba Anda sekarang tuliskan, menurut pendapat Anda, apa saja layanan e-bisnis di Indonesia atau e-commerce di Indonesia yang pernah Anda gunakan atau yang Anda pandang baik. Selamat mengerjakan.